Berikut ini cara menggunakan kamera Samsung. Untuk kalian pengguna Samsung baru pertama kali ingin menggunakan kamera langsung saja berikut ini. Buka menu kamera, jadi disini saya pakai kamera bawaan. Jadi pada saat kita menggunakan kamera ini ada beberapa mode. Kalau di Samsung yang pakai One UI Core memang fiturnya tidak selengkap pakai One UI Persifull. Jadi pertama disini di mode foto. Kalau di mode foto ini ada ultrawidenya disini ada ikon pohon ini kalian pilih. Nah ini yang mode ultrawide atau luas. Jadi ini bisa kita pilih ada normal, ada 2x, ada 4x, ada 10x zoom. Untuk zoom manual kita bisa gunakan 2 jari seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengunci fokus bisa ketuk seperti ini. Nah ini bisa kita atur. Masukkan cahayanya. Kemudian untuk mengunci lagi bisa tekan lama di tempat tertentu misalnya mau mengunci di titik fokus objek ini. Tekan lama. Itu kan ada ikon gembok. Kemudian untuk kalian yang ingin menghilangkan kunci fokusnya seperti ini. Kalian ketuk 2 kali. Itu akan terbuka lagi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengambil foto beruntun. Lihat di tombol shutter ini kalian guling ke bawah sedikit. Tekan tombol shutter sambil guling ke bawah. Seperti ini. Itu foto beruntun. Kemudian untuk pengaturannya itu ada di sini. Mulai dari yang namanya filter. Kemudian wajah. Atau efek beauty-nya bisa kita aktifkan atau non-aktifkan. Kemudian ada aspek rasionya. Mulai dari 48MP. Ada 9x16, 1x1, dan full. Kemudian ini timernya. Atau waktu. Kemudian ada place. Bisa otomatis bisa aktifkan. Untuk pengaturannya itu ada full sub tombol rana untuk ambil foto beruntun. Seperti tadi. Kemudian selfie sebagai penelitian jauh. Kalau kalian yang mengalami efek cermin pada saat selfie. Di sini pengaturannya. Ini HDR-nya. Aktif otomatis. Garis kisi untuk mengambil foto yang pas. Ada lokasi. Metode pengambilan gambar. Ada pakai tombol shutter melayang. Pakai telapak tangan juga bisa. Ketika kita selfie sendiri. Tekan tombol volume. Untuk ambil gambar. Jadi pakai tombol volume juga bisa untuk mengambil gambar. Kemudian pengaturan untuk disimpan. Jadi ini ada untuk mode kameranya. Jadi kita pas meninggalkan atau menutup kamera. Pas kita buka lagi dia akan di mode yang sama. Bisa juga untuk filter. Bisa juga untuk show.selfie. Jadi seperti itu. Ini untuk watermarknya. Kalau ingin ada merek HP di hasil foto. Akan ada pengaturan di sini. Silahkan diaktifkan. Itu bisa kita custom juga dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian ini untuk reset kamera. Setelah itu. Ada mode portrait. Ini untuk mode bokeh atau yang namanya blur latar belakang. Tapi harus mendeteksi wajah orang baru bisa. Untuk pengaturan di atasnya sama saja. Kemudian untuk berganti kamera dengan cepat. Dari kamera depan sama belakang. Kalian gulis saja layar ini ke atas. Itu akan berganti. Di mode video ini. Ada untuk ultra wide nya juga. Yang ini. Zoom nya sama pakai dua jari. Jadi seperti itu. Untuk fokusnya sama. Kemudian filternya bisa juga. Kita atur. Kemudian untuk metode ukuran. Videonya cuma sampai full HD. Dan HD yaitu. 30 fps saja. Kemudian ini aspek rasionya. Ada 3 full sama 9 banding 16. 1 banding 1. Kemudian untuk fitur lainnya. Cuman ada mode pro. Panorama. Mode makro ini. Objek yang sangat dekat. Nah seperti ini. Itu lensa makro nya. Kemudian untuk. Makanan untuk foto makanan. Kalau kalian ingin menempatkan di timeline bawah ini. Pilih aku plus. Itu kita bisa. Memilih tekan lama. Gulir ke bawah ini. Nah seperti itu. Kalau sering menggunakan kamera tersebut. Pilih simpan. Nanti akan ada di bawah ini. Yang makro. Yang barusan dipilih. Pegang kamera anda sejauh 3 sampai 5 cm dari subjek. Kemudian untuk kamera depan. Sama saja untuk cara menggunakan. Itu saja semoga bermanfaat.